Gak pemirsa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perubahan Rakyat melalui Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara menyatakan Istana Negara di Nusantara, Kalimantan Timur dapat digunakan pada akhir Juli tahun ini. Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Imam Santoso Ernawi mengatakan sebagian besar ruangan di Istana Negara, terutama ruang utamanya dapat fungsional pada akhir bulan ini. Sedangkan untuk lapangan upacara sudah berfungsi 100% dan siap digunakan untuk upacara hut kemerdekaan RI di IKN. Lapangan tersebut memiliki kapasitas besar dan dapat menampung 8.000 orang. Sementara progres pembangunan Istana Negara dan lapangan upacara di IKN per 4 Juli telah mencapai 82,73%. Sementarai Sementarai ! Karim! Sementarai kommunikas